Intro Aku ditinggal rupanya dengan dia, karena ada tokohnya Waktu itu ingin belonjo Karena anak yang di Indonesia dan Amerika Apah, aku agak ganti Gak kaget Gak kaget, gak kaget, gak kaget Sampai itu tokoh apa toh? Ini kan ada tokoh obat toh Tapi mereka dodolan ini juga Kertas kamar mandi itu juga Kertas kamar mandi Ini di dapur ini ya Ini di kamar mandi Jadi wawah Amerika rata kalau wawah itu gak kaya Gak kaget, terus tradisi Gak kertas Nah ini aku tadi itu nyari-nyari produk wawah Indonesia Kok agak ada toh Ada yang bikin loh di Amerika itu Sampai gue liat juga di daerah Washington DC Di daerah Pantai Barat California dan Los Angeles Sampai ada yang ada merek yang ada Paseo Jadi Ada perusahaan Indonesia yang ada solaris Yang semua rambah pasaran Kertas toilet yang ada Amerika Yang ada Paseo itu mau Terus mereka buka cabang apa? Pusatnya pindah Enggak, buka cabang Terus pusatnya? Pusatnya di Indonesia Dikat kan? Berarti gak mau ngutin Petok, atau terasu, atau peti Tapi yuk Urusan kamar mandi pun Kamar mandi Sebenernya keras ranting Kita untuk ceritaan itu loh Merk tisu Paseo tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda di Indonesia Tapi sejak tiga tahun lalu Tisu Paseo juga dapat ditemui Di pasar eceran di California Selatan Amerika Nah tahun 2007 Pertengahan kita punya ini gedung Dimana untuk semua itu Kita hanya import yang Yang bahan baku saja Yang base papernya Lalu kita olah menjadi finish good Jadi kita cut and pack disini Perusahaan yang memproduksi Tisu Paseo di Amerika Adalah Solaris Paper Incorporated Yang berlokasi di Santa Fe Springs, California Mulai beroperasi sejak tahun 2006 Solaris awalnya hanya menjadi Importir produk jadi Dari pabrik mereka yang ada di Asia Alasan utama mengapa Sinarmas Induk perusahaan Solaris Paper Membangun pabrik pemotongan Dan pengemasan disini Adalah besarnya pasar tisu di Amerika Sebagai salah satu pemain baru Dari Indonesia Di tengah dominasi perusahaan Amerika Dalam industri tisu di negara ini Manajemen Solaris melibatkan Banyak warga Indonesia Kita bagian 702 Ngerjain mesin sama itu Di cash packer Saya jadi jalanin mesin UC Bagian cash packernya Ya Sebelah sana mesinnya Meskipun memakai materi Yang 100% bukan bahan daur ulang Solaris memastikan produknya Berasal dari sumber daya alam Yang dapat diperbaharui Sebagai perusahaan baru Banyak tantangan yang dihadapi Namun tantangan yang terbesar Adalah masalah lingkungan Jadi gimana caranya gitu Supaya kita bisa Bring this new New idea Of renewable resources Untuk market di Amerika yang Sekarang ini pemikirannya Kalau recycled itu Lebih green Itu kesatu Kedua juga Dari kita punya Production facility footprint Untuk mengurangi jejak karbon Solaris Paper merencanakan Membangun pabrik manufaktur Di beberapa tempat lainnya di Amerika Dari Santa Fe Springs, California VOA Ada data lojak di Amerika Tentang penggunaan toilet paper ini Katanya Sa umurnya wong di Amerika Itu Sa umur hidupnya itu Menghabiskan waktu di atas toilet 3 tahun 3 tahun Itu ngapain aja sah Baca-baca sambil ngelamun Gitu ya kaderi ya Tentang penggunaan Keselewo Keselewo Nah terus Sa wongnya sendiri Kamu misalnya ya Setiap tahunnya itu Menghabiskan 20.800 lembar tisu Setiap hari atau setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Menghabiskan segitu Berarti dampaknya ini kan Menggunakan dari kertas Dari pohon teman Dampaknya terhadap lingkungan hidup Makan nih Tapi ini Sekarang ini sudah kan Banyak bahan-bahan ini Gitu ulang dulu Ya mungkin Dan juga harganya dinaikkan Supaya orang Ngirit kalau pakai ini Iya Dan juga sekarang ada mesin pakai listrik Pengering-pengering itu kan Iya Tapi itu untuk tangan Makanya duduk untuk Itu Untuk itu Untuk itu Masih-masih istirahat dulu Ya masih-masih istirahat dulu